Militer Israel mengeklaim telah melumpuhkan sekitar 70 persen kemampuan peluncuran roket dari kelompok Hezbollah. Israel melaporkan Hezbollah hanya mampu mempertahankan sekitar 30 persen kemampuan roketnya. Israel pun menilai hal ini sebagai penurunan kekuatan Hezbollah yang cukup signifikan. Serangan Israel ke fasilitas roket Hezbollah ini dilancarkan pada Senin 21 Oktober 2024. Mereka juga mengeklaim telah membombardir jaringan keuangan dan menewaskan seorang pejabat senior Hezbollah di Suria. Pejabat senior yang tewas itu diduga bertugas mengawasi aliran dana di kelompok Hezbollah. Jurubicara Militer Israel Aksamana Muda Daniel Hagari menyebut pasukannya telah mengebom 20 lokasi Hezbollah yang diduga terkait dengan jaringan keuangan kelompok itu. Serangan itu dilancarkan sejak Minggu 20 Oktober 2024 malam hingga Senin. Serangan itu sebagian besar mengincar wilayah Beirut. Hagari pun menegaskan pasukannya akan kembali melancarkan serangan tersebut. The Israeli Air Force carried out a series of precise strikes on these Hezbollah financial strongholds. One of our main targets last night was an underground vault with millions of dollars in cash and gold. The money was being used to finance Hezbollah's attacks on Israel. This vault was deliberately located under a residential building. Salah satu target serangan itu adalah gudang bawah tanah milik asosiasi Al-Kard Al-Hassan yang berada di pinggiran selatan Beirut. Organisasi keuangan itu diduga berafiliasi dengan Hezbollah. Menurut Hagari, Hezbollah telah menimbun uang tunai dan emas yang nilainya mencapai puluhan juta dolar. Ia menduga dana itu akan digunakan untuk biaya hidup dan rekonstruksi pasca perang di gudang bawah tanah tersebut. Menurutnya jaringan keuangan Hezbollah saat ini tersebar sampai ke Yaman, Lebanon, Turki, dan Suria. Terlebih, Hezbollah juga diduga membangun banker di bawah sebuah rumah sakit di pinggiran selatan Beirut. Banker itu diduga menyimpan sedikitnya setengah miliar dolar dalam bentuk uang tunai dan emas. Israel menguklaim hal itu diketahui dari jaringan intelijennya yang telah dikerahkan di wilayah tersebut. Israel pun menegaskan akan terus melacak dan membongkar jaringan keuangan Hezbollah untuk memberi pukulan telak pada pusat keuangan utama kelompok tersebut. Terima kasih telah menonton!